ini daerah dekat rumah saya, ini ada taman, taman-taman untuk anak-anaknya main-main ya ini rumah-rumah daerah dekat rumah saya, ini rumah-rumahnya seperti begini ini rumah di pinggir-pinggirnya, ini nebrang, udah Snides Road, Snides Road ke sebelah kirinya adalah, sebelah kirinya ini adalah, ini jalan gede ini tuh, ini jalan gede, itu seperti begini, rumahnya seperti begini nah sebelah kanan itu udah langsung Upper Point Coat, ya Upper Point Coat, Upper Point Coat memang nanti di sebelah kiri di sana ini, di seberang sana itu nanti akan ada, akan dibangun Diamond Interchange Freeway terbaru dan sebelah kiri, dari sebelah kiri, sebelah kiri ini, terus ke sana itu nanti akan menjadi Melbourne CBD, akan diperkembangkan jadi Melbourne CBD nah Upper Point Coat itu di sebelah kanan ini, nah ini, udah tulis aja ternyata Upper Point Coat ya mereka akan bangun, di sebelah kanannya ini, daerah kesini ini sudah emang sudah jadi semuanya, daerah udah jadi, yang gede banget ini lagi dibangun, kurang lebih mungkin 3 tahun 4 tahun baru jadi, jadi kalau untuk investasi ya sebenarnya nggak masalah nah, ini display house-nya sebelah kiri, seperti begini, di depan ini akan ada, apa namanya tuh? bus station, di depannya ada bus station ini Point Coat seperti begini juga, masih Point Coat juga ini, seperti begini itu lagi di garap tanah-tanahnya, nanti di sini pun nanti akan ada, ada Town Center baru tersendiri, dan juga akan ada McDonnell atau.. side care, dan segala macam ini kita mau jalan ke Point Coat Town Center ya, ya, ya nah, ini bukan daerahnya, bukan daerah yang gersang ini Point Coat Town Center, ini jalan, jalan-jalannya, jalan ke sini ini masih, daerah sini masih termasuk Upper Point Coat Upper Point Coat di sini pun si Upper Point Coat jadi Upper Point Coat itu, real estate-nya besar sekali nah, ini kita sekarang masuk ke daerah yang namanya Dunning Roads Dunning Roads Dunning Roads dari sini itu ke.. dari sini ke.. ke Point Coat Town Center, jalan paling-paling.. bukan jalan, bisa dipakai mobil paling-paling nggak sampai ini memang 2 menit lah, ini kita ikutin coba ya dari sini sampai dengan.. ke sana berapa menit, ini.. ya ini daerah.. ini tuh.. ini rumah-rumahnya ini ada bus stop ini juga rumah-rumahnya seperti begini.. ya.. jalannya besar bisa 70 km per jam ya.. di depan.. stopan, di depan ada stopan di depan stopan tuh udah Point Coat Town Center nah ini.. ini jadi kurang lebih 1 menit lah, 2 menit tuh ya.. 2 menit dari Upper Point Coat dari Upper Point Coat dari Upper Point Coat Town Center seperti begini ini ada.. sebelah ini ada Board Book Medical Center ini.. dan sana juga ada.. ada lagi Medical Center lagi di sebelah sini nah itu, sebelah kanan sana itu adalah.. sebelah sana itu.. sebelah sana itu.. itu.. Upper Book.. Upper.. sorry.. Point Coat Town Center jadi.. kita harus kembali di.. jalan.. ini mobil-mobil juga kalau pagi-pagi di sini macet ya.. 4 pagi di sini macet ini akan dibangun kita kembali lagi di sini kita kembali.. sini ada.. 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 segala macam-macamnya ini kalau kita belajar-belajar semuanya pasti di sini belajar-belajar semua di sini ya.. seperti ini ini.. ini tempat.. tempat belanja ya.. kayak.. kalau.. ini.. kalau.. malam bagus sekali banyak lampu-lampu di sini ini.. karena lagi winter jadi pohon-pohonnya.. gersang ya.. jadi di sini Point Coat Town Center itu ada 4 gedung gedung yang sebelah kiri gedung kedua gedung yang ketiga dan gedung yang keempat ini cukup besar untuk kebetulan sehari-hari pasti.. cukup semuanya ada makanan.. makanan Asia di sini pun Asian Grocery ada sekitar 4 tempat ya.. jadi itu sekilas ini dan sekolah di sini ada 5 sekolahan di sini yang ada.. juga di sini agak susah karena penuh untuk kita masuk ke dalam.. ke dalam.. shopping center-nya jadi kesimpulannya sebetulnya Point Coat itu bukan gersang atau bagaimana daerahnya.. daerah baru daerah berkembang jadi kalau.. in another 3, 4, 5 years seharusnya.. going to be.. very good thank you ini ada target juga ada Camelbet Bank ada Westpac Bank ada Kohl's ada Dick Smith Reject Shop ada Asian Groceries ada makanan Nando's target Kohl's di sebelah sana Kohl's di sebelah sana ini ada Coffee Club ada Grill di ujung sebelah sini ada.. apa di chair ada.. ada.. itu masih ngerti begini dari sini.. itu nanti sebentar.. sebentar.. ke arah.. rumah.. rumah.. saya.. ya.. ke arah rumah saya ini yang Point Coat tadi lurus terus.. ini ke arah rumah saya di sini sekolahan.. sekolah SD SMP ini daerah.. daerah.. perumahan-perumahan nanti yang bakalan seperti ini nggak akan jauh seperti begini bakalan lebih bagus karena.. situasinya bakalan disebut seperti New York katanya ini.. nah ini.. rumahnya.. rumah biasa-biasa seperti begini ya.. kemudian di.. sebelah sana juga itu ada.. Shope tadi.. Point Coat Center di sebelah sini juga ya.. ini.. di sebelah sini juga akan ada.. ada lagi namanya.. Boardwalk Central Boardwalk Central di sebelah kanan ini ya.. jadi.. convenient banget karena banyak sekali.. banyak sekali.. shopping center.. shopping center-nya ada chemist warehouse ada isin grocery lagi di sini tuh sebelah kanan isin.. isin supermarket seperti begitu ya.. ini.. isin supermarket disana ada sekolah-sekolah juga ini.. suasananya seperti begini park-nya banyak sekali yang kemudian di sebelah sana ujung salah.. ini stopan di sebelah sana juga itu akan ada.. akan ada.. bukan akan ada.. udah ada.. namanya.. Federbrook Central Federbrook Shopping Center ini.. jadi.. dari Point Coat Town Center aja ke tempat saya ini ada 3 shopping center yang.. yang.. ada.. dan sebelah sana itu.. itu daerah.. daerah Point Cook ke sana itu masih.. ujung sana itu masih jauh masih banyak lagi perumahan-perumahan lain lagi jadi.. ini kalau ngomong seperti alam.. seperti BSD City lah.. BSD City jadi.. di dalam Point Cook tersebut disini banyak sekali.. banyak sekali perumahan-perumahan yang ada disini.. ya..